Pada era saat ini, yang namanya assessment, itu setidaknya ada tiga hal, Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat di akhir. Konten, kognitif, konteks. Jadi 3K. Konten, kognitif, konteks. Ini aspek yang penting. Ini sebagai contoh, saya memang ambil yang numerasi, karena memang yang sudah diremiskan oleh pemerintah di dua, yaitu literasi dan numerasi. Cuma saat ini saya tampilkan yang numerasi. Konten artinya apa? Pengetahuannya. Kalau dalam matematika, itu ada bilang. Harus ditaksirkan kembali, tepat atau tidak. Nanti kita akan melihat contoh di sini. Ini adalah bagaimana, tadi, tantangan era digital, Bapak Ibu. Hanya pada langkah tiga tidak cukup. Selama ini kita fokusnya di tiga pada menghitung. Kita butuh satu, butuh dua, dan butuh empat. Ini sedikit berbagi, Bapak Ibu, cuma tidak akan saya ulas mendalam. PISA itu suatu asesmen internasional. Menilai antar negara. Saya tidak akan bicara dalam konteks Indonesia, rankingnya masih rendah. Saya tidak akan bicara. Jadi, bahwa PISA itu mengukur tentang kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk merespon kebutuhan di masa depan. Yang dites pada PISA itu siswa usia 15 tahun. Di Indonesia adalah kelas 9 dan kelas 2. Kemudian, saya juga masuk pada tim persiapan PISA 2022 di Kementerian Kedidikan dan Perkudayaan. Jadi, apa yang diukur di PISA mirip dengan di asesmen kompetensi minimal. Tapi ada tiga. Yang satu adalah membaca. Di kita mungkin istilahnya literasi. Membaca ini yang diukur anak 15 tahun. Berarti bukan sekedar bisa mengijam membaca, tapi tahu apa sih informasi yang diperoleh dari membaca. Yang kedua, sains, Bapak Ibu. Tadi Bapak Gubernur menyatakan SD cukup bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Bagi SMP, matematika menjadi dasar untuk belajar fisika. Artinya ada sains. Dan yang ketiga, matematika. Jadi ada tiga hal. Membaca sains dan matematika. Itu yang diukur. Karena ini adalah keperluan dasar. Keterampilan dasar. Saya tidak akan membahas lingkaran ini secara dalam. Saya ingin menampilkan bahwa di PISA, itu yang dilihat bukan hanya pengetahuan. Jadi sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Gubernur. Bahwa yang dilihat adalah sikap, karakter, kemampuan berpikiris, dan kreativitas. Nah, ini yang ada, ini yang dibutuhkan di masa depan. Ini di bawah ada 21st century skill. Artinya kebutuhan di abad 21. Ada begitu banyak. Tapi ini saja yang kita lihat. Ini sejarah. Ini lebih seterhana. Terlepas dari tantangan tadi, Bapak Ibu. Bahwa teknologi yang begitu masif, begitu banyak, begitu maju, di satu sisi memberikan kita kemudahan, di sisi lain dia bisa mengeliminasi kita. Bisa menggusur kita. Kita manusia, tapi digusur oleh teknologi. Oleh karena itu, untuk merespon, tantangan di era digital, ada yang namanya kebutuhan era digital. Keterampilan di era digital, itu sering disebut sebagai literasi digital. Jadi literasi itu artinya sangat luas, Bapak Ibu. Cakupannya sangat luas. Jadi tidak hanya tentang membaca, tapi literasi digital itu ada banyak. Yang pertama adalah keterampilan fungsional, yang di atas, Bapak Ibu. Apa itu arti keterampilan fungsional? Yang namanya literasi digital, artinya fungsional. Fungsi, berfungsi. Orang tahu pengetahuannya digunakan untuk apa. Aplikasi. Jadi kalau kita belajar taksunami belum, maka ini di level tiganya. Aplikasi atau penerakan. Yang kedua adalah kreativitas. Bahwa di era modern ini, kreativitas itu lebih penting. Contoh sederhana kreativitas. Saya suka yang di luar pelajaran saja. Zaman dulu yang namanya pisang, durian, mangka, salak, itu mungkin yang dijual buahnya. Sehingga ketika tidak laku, busuk sudah buang. Tapi dengan adanya kreativitas, pada akhirnya buah-buah yang kandungan airnya banyak tadi, bisa diolah, bisa dikemas, menjadi bentuk keripik, dikeringkan. Sehingga buah-buah yang sudah tidak laku, tidak dibuang, tapi diolah menjadi makanan bentuk baru. Kreativitas. Itu yang kita butuhkan. Siapa sih yang menyangka pada saat ini, setidaknya padahal mungkin lima tahun belakangan ini, bahwa menjadi YouTuber itu bisa menjadi suatu profesi. Sepuluh tahun yang lalu mungkin tidak menyangka kita. Bahwa dengan YouTube, kita bisa mendapatkan penghasil. Atau dengan game. Bukan berarti memotivasi siswa untuk menjadi gamer. Tidak. Artinya ada pergeseran bahwa dulu hal yang tidak kita bayangkan itu bisa penting di sektor kehidupan kita, ternyata dalam jangka waktu lima, sepuluh tahun berikutnya bisa sangat penting. Jadi YouTube, video, itu pada akhirnya menjadi era baru. Kreativitas. Berpikir fitis. Bahwa kita harus jeli. Kita harus menyikapi dengan tepat. Berikutnya pemahaman sosial budaya. Sekarang ada yang namanya, kita kan era 4.0, Bapak-Ibu ya. Kalau sosial, masyarakat, di Jepang dikembangkan namanya masyarakat 5.0. Dulu di kita ada istilah masyarakat madani, civic society. Jadi, pemahaman sosial budaya, kemasyarakatan sangat penting. Kenapa sekarang kita menjadi satu masyarakat luas, global. Jadi masyarakat global, dunia. Artinya kita harus paham sosial budaya. Berikutnya kolaborasi. Bahwa bekerja sama itu penting sekali. Mampu memilih informasi, berkomunikasi efektif, dan e-safety. E-safety itu keamanan dalam dunia digital. Contoh e-safety, kita harus tahu bahwa pin ATM jangan dibagikan sembarangan. Password email, password akun-akun lain simpan dengan baik, jangan diberikan oleh orang. Itu literasi semasa itu. Lalu, bagaimana kita merespon kebutuhan ini? Yang konon kabarannya ini dirumuskan para pemikir dunia. Ini dia, Bapak-Ibu. Kita sudah punya. Salah satu motornya adalah assessment competition minimum. Kenapa saya katakan motor penggerak? Mari kita cuciur pada diri kita, Bapak-Ibu. Yang lebih menggerakkan kita di kelas itu apa UN, Bapak-Ibu? Kita di kelas orientasinya ke UN. Makanya di kelas 6, di kelas 9, di kelas 12, pembelajaran mungkin sudah berkejar fokus pada SKL. Bagaimana kompetensi lulusan? Supaya bisa sukses UN. Artinya apa? Tidak bisa dipungkiri, kita ujung akhir itu yang jauh lebih penting. Pembelajaran berorientasi pada UN. Makanya kalau ingin mendobrak bagaimana pembelajaran berubah di kelas, ini pemerintah memberikan alat namanya assessment competition minimal. Di mana ada perubahan paradigma. Nanti kita lihat lebih detail di dalam. Lalu di mana peran AKM dalam konteks kebutuhan era digital ini, Bapak-Ibu? Kalau kita lihat soal-soal pada assessment competition minimal, itu bisa berkontribusi pada empat aspek di sini. Pada keterampilan fungsional, pada pengembangan kreativitas, pada kemampuan berpikir kritis, dan pada kemampuan memilah informasi. Jadi sesidaknya dengan fokus pada assessment competition minimal, kita bisa mencapai empat sub dari literasi digital. Itu sudah sangat luar biasa. Ini sudah sangat penting, Bapak-Ibu. Sekarang kita lihat, kita mengenal, mungkin Bapak-Ibu sudah pernah ikut sosialisasi assessment competition minimal. Tapi mohon izin tetap saya tampilkan untuk bahan diskusi kita saat ini. AKM itu, kalau kita bicara dulu lah, kita bicara dulu. Kita bicara UN, yang sering kita kenal, atau hujan akhir sekolah yang sering kita kenal. Kita hokis pada soal semata. Matematika, ya sudah berikan saja soal matematika. Jadi hitung-hitungan. menggambar grafik. Indonesia mungkin membaca-bacaan. Mencari satu kalimat, membuat kalimat, membuat karangan, dan seterusnya. Itu yang fokus kita. Itu artinya apa? Kontennya yang dilihat. Pada era saat ini, yang namanya assessment, itu setidaknya ada tiga hal, Bapak-Ibu. konten, kognitif, konteks. Jadi tiga K. Konten, kognitif, konteks. Ini aset yang penting. Ini sebagai contoh, saya memang ambil yang numerasi, karena memang yang sudah direnusikan oleh pemerintah, ada dua, yaitu literasi dan numerasi. Cuma saat ini saya tampilkan yang numerasi. Konten artinya apa? Pengetahuannya. Kalau dalam matematika, itu ada bilangan, ada geometri, ada statistika, dan ada aljaban. Tentu di mata pelajaran lain menyesuaikan. Mungkin di IPA, SMP, mungkin ada termodinamika, ada fluida, ada mungkin gerak, dan seterusnya. Ada biologi. Jadi itu adalah, yang pertama adalah konten. Sebentar, saya mengizinkan saya ulang. Yang kedua, kognitif, Bapak-Ibu. Kognitif artinya proses berpikir. Untungnya, di pemerintah kita, membuat level yang lebih serah Anda, ada tiga level, pemahaman, penerapan, penawaran. Ini sebenarnya sudah agak lama, mungkin kita familiar. Kebetulan, saya adalah validator rutin untuk soal-soal ujian nasional SMK, yang matematika. Jadi, dulu, sebelum era COVID, ini hampir setiap tahun, saya diundang ke Jakarta, untuk mencermati soal-soal SMK. Jadi, saya seringnya dapatnya jatah yang SMPK. Memang sejak dulu, ada yang namanya L1, L2, L3. Level 1, L2, L3. Pemahaman, penerapan, penawaran. Karena memang aspek itu penting. Jadi, pada asesmen kompetensi minimum, kita melihat bagaimana suatu perangkat milia, itu mencakup, bisa meng-cover tiga level. Mulai dari bagaimana pemahaman konseptualnya, memahami konsepnya, penerapannya, artinya keterampilannya, dan yang ketiga adalah bagaimana bernalarnya. Jadi, tiga. Lalu, aspek yang ketiga apa? Bapak-Ibu, konteks. Ini. Ini yang sangat penting, dan mungkin cukup baru bagi kita. Kenapa? Karena fokusnya adalah tadi, keterampilan fungsional, yang saya tampilkan pada slide sebelumnya. Keterampilan fungsional. Apa itu keterampilan fungsional? Keterampilan, kemampuan, dalam menggunakan, dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Itulah kenapa pemerintah kita menetapkan konteks sebagai salah satu aspek dalam penilaian. Kenapa? Dengan soal-soalnya dikemas dalam bentuk konteksual, kita, siswa, bisa paham, oh, ternyata di kedepan sehari-hari, ini loh, contoh nyata dari penjumlahan pecahan. Ini, contoh nyata dari fisika, misalkan gerak lurus berubah beraturan. Masa, saya nggak tahu, biologi, nggak rasa saya di SMA, tapi ini contoh nyata bagaimana dari misalkan hukum endos. Jadi, ada begitu banyak aspek-aspek terapan dari ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, itu yang dikejar oleh assessment kompetensi minima. Supaya apa? Supaya kita tidak melihat ilmu pengetahuan, matematika, sains, sosial, bahasa, itu sebagai dunia yang berbeda sendiri. Enggak, tapi sebagai sesuatu yang terintegrasi dalam kehidupan kita. Ini adalah kenapa soalnya soal-soal konteksual. Jadi, berkaitan dengan kehidupan keseharian kita. Kalau bicara jenis konteksnya, Bapak-Ibu, sedikit informasi, bahwa ada konteks personal, artinya kehidupan keseharian kita, ada kehidupan masyarakat, atau sosial budaya, dan ada kehidupan konteks ilmiah, saintifik. Ini tadi saya sampaikan bahwa ketika pemerintah fokus pada proses kognitif sebagai salah satu aspek dalam pemilihan, artinya adalah mengembang kreativitas dan kemampuan berpikir. Nanti ada contohnya, kemana kreativitas bisa berkembang. Yang kedua, ketika penerapan konteks, kita juga fokus pada pengembangan aspek keterampilan fungsional dan kreativitas. Jadi, nyambung sekali dengan literasi digital. Itulah kenapa kita perlu memperhatikan senesmen kompetensi minimum dengan baik. Lalu bagaimana integrasinya di sekolah, Bapak Ibu? Tadi kami katakan, kami sampaikan bahwa satu, dari aspek komponen ada tiga. Kontennya, yaitu materinya, kognitifnya, yaitu berpikirnya, dan konteksnya. Dalam hal kognitif, ada pemahaman, penerapan, dan penelahan. Ini sangat sederhana, Bapak Ibu. Kita saatnya mengubah paradigma. Karena kalau soal-soal yang tadi, asesmen kompetensi minimal, maupun tadi di PISA, itu orientasinya ke kreativitas. Sehingga kita harus bergeser, mengubah paradigma dari soal dua ditambah tiga sama dengan titik-titik, menjadi lima sama dengan titik-titik. Ketika soalnya dua ditambah tiga, jawabannya tunggal, Bapak Ibu. Lima. Sudah. dan apa fokusnya hanya bagaimana menambahkan tiga ke dua. Menjumlahkan tiga dengan dua. Ketemu jawabannya lima. Mungkin dengan jari, atau mungkin sudah hafal data strategi. Fokusnya di situ. Tapi ini sudah bergeser, Bapak Ibu. Dua tambah tiga sudah ada, komputer ke depannya. Keterampilan itu saja berhitung tidak cukup. Kita uang jadi seberapa sering kita menanyakan pada siswa, lima sama dengan titik-titik. Nah, bedanya apa? Sangat berbeda, Bapak Ibu. Sangat berbeda. Lima sama dengan titik-titik, satu. Jawabannya bisa banyak sekali. Ini bisa banyak jawab. Bisa mengembangkan kreativitas. Jadi kita bisa menanyakan bagaimana integrasi AKM di kelas adalah kita mengubah pola soal. Berikan jawabannya, diminta menelusuri bagaimana ketemu jawabannya. Berikan lima, kira-kira apa yang menghasilkan lima. Anak kelas 1 SD mungkin satu ditambah empat, dua ditambah tiga. Begitu kelas 2 sudah lancar pengurangan, mungkin ada enam dikurang satu, delapan dikurang tiga, tujuh dikurang dua. Ada begitu banyak jawabannya. Anak yang berikutnya, mungkin lima, lima, sehingga sepuluh dibagi dua. Lima belas dibagi tiga. Sudah menggunakan pembagian. Jadi tadi bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa pembagian. Anak kelas 4 sudah belajar pecahan, tahu bahwa lima itu dua setengah, ditambah dua setengah. meningkat lagi, Bapak Ibu. Anak kelas 6 sudah tahu operasi bilangan pula, tahu bahwa lima juga bisa diperoleh dari empat, dikurangi negatif satu, tiga dikurangi negatif dua. Ada begitu banyak jawaban. Anak SMP, Bapak Ibu, sudah tahu juga bahwa lima sama dengan akar pangkat tiga dari seratus dua puluh lima. jadi tahu. Anak SMA bagaimana? Ya bisa, lima sama dengan dua logaritma tiga puluh dua. Sangat bisa. Artinya apa? Banyak jawab. Anak bisa ruang berpikirnya dibebaskan, Bapak Ibu. Mereka tidak dikungkung. Inilah esensi dari pembelajaran. Tadi Bapak Gubernur menegaskan bahwa program pemerintah, Menteri Pendidikan, salahnya adalah merdeka belajar. Bukan merdeka secara fisik saja, Bapak Ibu. Kalau di perkuliahan, di universitas, wujud dari merdeka belajar adalah mahasiswa universitas A bisa kuliah di universitas B. nanti kembali lagi ke kampus asalnya. Itu-itu. Tapi yang lebih penting dari merdeka belajar adalah merdeka dan berpikir. Ini contoh sederhananya. Marilah kita ubah soal, Bapak Ibu. Kita selipkan soal-soal yang semacam ini. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya mungkin, mohon maaf, saya masih contohnya dari matematika. Geometri, misalkan SMP. Kita terbiasa, misalkan suatu segitiga, alasnya empat senti, tingginya tiga senti, berapa luasnya? Anak hanya pakai rumus. Hafal rumusnya selesai. Setengah kali empat, kali tiga. Jawabannya enggak. Tapi kalau kita ubah, suatu segitiga luasnya enam sentimeter persegi, berapa ukuran segitiga itu yang mungkin? Sangat banyak. Alasnya empat, tingginya tiga. Alasnya tiga, tingginya empat. Alasnya enam, tingginya dua. Alasnya dua belas, tingginya satu. Ada begitu banyak jawaban. Inilah paradigma yang harus kita ubah di kelas, Bapak Ibu. Kreativitas matematik. Marilah kita ubah ke sini. Lalu bagaimana kalau pelajaran lain, ya saya yakin Bapak Ibu bisa lah di pelajaran masing-masing. Ada banyak intinya kreativitas. Apalagi kalau sejujurnya, kreativitasnya ada banyak, Bapak Ibu. Jangan khawatir. Kreativitasnya ada banyak. Mohon izin, Pak Riyadi. Ya, silakan. Waktunya masih tiga menit lagi, Bapak. Oh, masih tiga menit lagi. Oh, iya, iya. Iya, Bapak. Saya percepat, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Untuk berikutnya, paradigma apa yang harus kita ubah adalah prosedural menjadi anak titik. Ini contoh yang banyak di SMP. Mohon maaf sekali lagi, ini masih matematika. kardus ukurannya 70 cm x 40 cm x 45 cm akan digunakan untuk membawa buku yang ukurannya 30 cm x 20 x 5 cm. Berapa banyak buku yang bisa dimasukkan ke dalam kardus. Zaman dulu jawabannya seperti ini, Bapak Ibu. Hitung volume kardusnya, hitung volume bukunya, bagilah kardus, volume kardus bagi volume buku. Itu salah besar, Bapak Ibu. Karena buku tidak bisa dipotong-potong. Tidak cukup itu 42. Yang betul bagaimana? Soal kayak gini berarti hanya kita ubah menjadi analitik. Inilah tampak depan, inilah tampak samping. Bahwa bukunya bisa ditata rebahan seperti ini. Karena ini 70, maka bisa menguat dua buku, dan ada dua buku dengan tetap 5 cm berdiri di situ. Kita tumpukan, ini tampak samping. Pada akhirnya, tidak sampai 42. Analisis, Bapak Ibu. Karena yang lain dalam memilah informasi. Jangan biasakan, bukan berarti salah ya. Kita selama ini mungkin sendirung yang namanya soal, hanya data yang dibutuhkan, yang diberikan. Sekarang biarkan anak itu belajar memilah. Suatu ruangan panjangnya 12 meter, lebarannya 9 meter, tingginya 4 meter, akan dipasang kerani kurang 60 cm x 60 cm. Berapa kerani yang dibutuhkan? Anak harus memilah. Tinggi ruangan tidak berpengaruh, karena ini tentang kerani. Maka hanya dipakai 12 dan 9. Kalau misalkan soalnya diubah, akan dicek, ya mungkin akan gantian. Ada aspek-aspek yang tidak penting, atau ada bahkan semuanya menjadi penting. Jadi, membiasakan semacam itu. Biarkan anak untuk belajar memilah informasi. Ini yang ketiga, Bapak Ibu. Soal sederhana saja. Bahwa, soal pertama ada tali 15 meter, dipotong menjadi 4 bagian sama panjang. Soal kedua, ada 15 orang, akan naik taxi, setiap taxi hanya muat 4 mumpang. Soal ketiga, ada pepan kayu, maaf itu salah tulis, sepanjang 15 meter, akan digunakan untuk buat raku. Kalau hanya fokus pada prosedural, semuanya sama, 15 dibagi 4. Dan akhirnya beda-beda. Untuk soal pertama, karena tentang panjang tali, tetap tidak dibulatkan, 3,75. Soal yang kedua, tentang taksi, tidak ada yang namanya 3, 3 per 4 taksi. Maka kita pembulatannya ke atas, menjadi 4 taksi yang dibesat. Soal ketiga, sama-sama 3,75, tapi dibulatkan ke bawah. Kenapa? 15 meter dipakai untuk membuat rak, setiap rak 4 meter, maka hanya bisa jadi 3. Karena sisanya hanya 3 meter, tidak bisa digunakan untuk membuat rak dengan ukurannya. Ini kita ubah, paradigma semacam ini. Jadi dari kreativitas, lalu yang berikutnya apa? Kita hilangkan kebiasaan, hanya fokus pada prosedural untuk kental bulan sini. Nah ini kata penutup saja, saya agak bersepat. Lalu bagaimana peran guru, peran kita di kelas? Saya mengambil 3 titik penting di situ. Persiapan pembelajaran, manajemen kelas, dan assessment. Persiapan pembelajaran dalam konteks integrasi AKM ke kelas adalah kita biasakan penggunaan soal yang lebih beragam. Soalnya bukan lagi soal prosedural, hanya kalau pulasi, tapi kita geser menjadi analitik. Contohnya tadi, sederhana saja. Yang kedua, eksplorasi strategi atau jawaban. Tadi yang kreativitas. Artinya dari 2 tambah 3, jadi 5 sama dengan titik-titik. Dari segitiga luas, alasnya diketahui, dan diketahui ditanya luas, sekarang diberikan, luasnya diketahui kira-kira berapa alas dan tinggi yang mungkin. Itu eksplorasi strategi. Menganalisi informasi. Karena harus mencermati informasi yang diberikan. Ini yang perlu kita berikan di kelas. Manajemen kelas bagaimana? Kita terbanyak menanya. Exploratory, artinya eksplorasi. Kita biasakan menanya, ada nggak jawaban yang lain? Mungkin nggak ada cara yang lain. Kita biasakan semacam hidup. Itu akan merangsang siswa untuk lebih kreatif dalam berpikir. Reflektif. Kok bisa seperti itu? Kenapa jawabannya bisa 4? Itu akan mengembangkan pemampuan metakognisi. Refleksi tingkat tinggi lagi. Jadi, kita biasakan bertanya kepada siswa, bukan hanya pertanyaan yang butuh jawaban benar atau salah. Intinya kita biasakan mereka untuk mengungkapkan gagasan mereka, mengungkapkan cara berpikir mereka. Dan diakhiri nantinya, dalam konteks assessment, kita nanti, Bapak-Ibu bisa mengakses website Pusmenjar, Bapak-Ibu bisa lihat banyak contoh soal di situ. Banyak soal yang berpikir tingkat tinggi. Bukan hanya hitung-hitungan. Tapi juga ada soal-soal yang berenalan. Intinya itu, Bapak-Ibu, karena waktunya habis, mungkin ini bisa menjadi titik awal untuk diskusi, karena saya lebih berharap kita banyak diskusi. Karena dari diskusi, mungkin Bapak-Ibu bisa menyampaikan ini fakta di lapangan semacam ini. Ya, saya tidak tahu fakta di lapangan, apalagi saat ini. Tapi kalau dalam konteks NDD, dulu saya beberapa kali observasi sekolah di SPD, Sumbaya Baradaya, semoga itu juga bisa masih relevan untuk konteks kekinian. Saya akhirnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih banyak. Selamat. Panti saya kembali menjalankan. Terima kasih telah menonton!